Selama beberapa minggu menggunakan laptop ini, gue bisa bilang kalau laptop ini adalah laptop impian para content creator Laptop impian gue sih sebenernya Mulai dari video editing, foto editing, bikin ilustrasi, bahkan gaming triple A Bisa disikat dengan enteng oleh laptop ini Tapi yang jadi masalah adalah laptop ini menurut gue agak berasa gampang panas Normal gak sih kayak gitu? Mari kita cek idot Halo penonton, gue Bimo dan entah kenapa kalau gue lagi nyetir mobil terus mau parkir Kang parkirnya sering ngira gue perempuan Mungkin bisa kali ya gue parkir di area ladies parking Jadi ceritanya beberapa waktu yang lalu gue diundang ke acara launching event AMD Indonesia Dimana mereka meluncurkan lini prosesor AMD Ryzen seri 6000 yang baru Di acara ini gue menyaksikan demo performa dari integrated GPU-nya Ryzen seri 6000 Yaitu Radeon 680M Performanya lumayan gokil jika dibandingkan dengan discrete GPU seri entry level Dan akhirnya gue bisa nyobain sendiri performanya pada laptop Asus ROG Flow X13 Dengan prosesor Ryzen 7 6800HS dan integrated GPU Radeon 680M Tapi sebelum gue lanjut bahas performa dari Ryzen 6000 series ini Mari kita bahas soal laptopnya terlebih dahulu Jadi ini adalah pengalaman pertama gue menggunakan laptop gaming dengan desain yang tipis dan portable Dengan ketebalan 1,58 cm dan berat 1,3 kg Masih tergolong laptop yang tipis dan ringan untuk dibawa-bawa Asus ROG seri Flow ini juga merupakan laptop dengan fitur layar yang bisa dilipat sampai 360 derajat Berguna ketika digunakan untuk menulis atau menggambar dengan menggunakan stylus bawaannya Dengan posisi permukaan keyboard yang berada di bawah Kita tidak perlu khawatir ketika meletakkan laptop ini di meja misalnya Karena adanya 2 buah rubber fit pada bagian bawah keyboard dan 2 lagi pada ujung engsel layar Dengan posisi ini Asus ROG Flow X13 juga bisa digunakan secara vertikal untuk membaca Finger browsing dan juga menggambar sembari dipegang laptopnya Tombol keyboard juga otomatis mati alias tidak berfungsi ketika dalam mode ini Sehingga nggak perlu khawatir bakal nggak sengaja kepencet Sayangnya memegang laptop pada posisi ini terasa kurang nyaman karena posisi tombol keyboard dan berat yang kurang ringan Ketika gue coba letakkan di pangkuan juga terasa kurang nyaman karena tombol-tombol keyboardnya terasa mengganggu di paha gue Selain posisi layar terlipat secara full, laptop ini juga bisa digunakan pada posisi 10 mode atau posisi tenda Posisi ini gue rasa diperuntukkan untuk menonton film atau bermain game Secara keseluruhan, desain dari laptop ini sama persis dengan desain ROG Flow X13 di tahun yang lalu Cuma beda di chip baru yang digunakan tentunya Tampilan luarnya cukup simple dengan tekstur carbon fiber di permukaan case-nya Logo ROG juga dibuat minimalis di bagian pojok kiri bawah Gue cukup suka dengan tampilan laptop ini Kelihatan jelas kalau ini laptop gaming yang berkualitas tapi nggak norak tampilannya Bisa dibawa meeting buat presentasi sebagai laptop profesional tanpa terlihat kalau lu adalah user yang gaming banget Kekurangan dari desain laptop ini adalah material case-nya yang fingerprint magnet Di sisi kanan dari laptop ini terdapat tombol power yang menjadi satu dengan fingerprint scanner Posisi fingerprint scanner ini awalnya agak susah gue temukan tanpa melihat Tapi lama-lama bisa terbiasa juga sih Scanningnya cukup cepat dan akurat Lalu ada sebuah slot USB Type-A dan sebuah slot USB Type-C dengan fungsi power delivery Port ini adalah satu-satunya port untuk fungsi charging baterai Dan yang terakhir ada exhaust grill yang bisa cukup mengganggu keberadaannya ketika sedang menggunakan mouse di sisi kanan laptop Karena blower anginnya anget dan lumayan kencang Lanjut di sisi kiri laptop ada lampu indikator untuk status baterai dan aktivitas storage Kemudian ada jack audio 3,5mm, HDMI port dan port XGM untuk koneksi GPU eksternal ROG XG Mobile yang dijual terpisah Sedangkan di bagian belakang sendiri terdapat 2 buah exhaust grill tambahan Terakhir di bagian bawah laptop terdapat 2 buah grill untuk air intake dan 2 buah speaker grill di sisi kanan dan kiri Lalu ada 5 buah rubber fit dan juga 2 buah fit tambahan pada bagian engsel Rubber fit ini akan melindungi sisi bawah engsel ketika layar dibuka Sehingga bisa membuat bagian bawah laptop sedikit terangkat untuk menyediakan ruang bagi air intake Nah engselnya sendiri cukup solid konstruksinya dan juga smooth operasionalnya Sehingga gue pede untuk mengubah-ubah mode laptop 10 dan juga mode terlipat penuh Kita pindah ngomongin layarnya ya guys ya Layarnya berukuran 13,4 inci dengan resolusi WXGA 1920x1200px Dengan refresh rate sebesar 120Hz Tipe bahan layar yang digunakan adalah Corning Gorilla Glass Warna yang ditampilkan cukup oke dan pergerakan objek pada layar terasa sangat smooth Pokoknya layar laptop ini enak dilihat meski bezelnya masih cukup tebal Terutama pada bagian atas dan bawah layar Buat gue pribadi sih gak ganggu Karena overall kan warnanya hitam jadi gak distracting Touchscreennya sendiri cukup basic Kayak kebanyakan layar touchscreen laptop-laptop Windows lainnya Suka agak kurang responsif dan nge-lag pas lagi di-taps Tapi kalau pas di-swap ya smooth-smooth aja sih Selain bisa di-touch dengan jari, layar laptop ini juga sudah dilengkapi dengan stylus Yang menurut gue agak kurang nyaman buat dipegang Stylus ini ditenagai oleh sebuah baterai bertipe 4A Dan gak perlu di-pairing supaya bisa connect Nice! Build quality case-nya sendiri cukup oke Tapi ada beberapa part yang agak kurang kokoh Seperti konstruksi ujung stylus dan komponen di dalamnya Seperti stylus perangkat komputer Windows pada umumnya Ada fitur hover pointer yang tetap aja kurang membantu membuat touch dan tap response-nya menjadi lebih baik Meski gak bisa difungsikan buat nge-charge Terdapat magnet pada stylus ini yang bisa membuatnya nemplock pada beberapa bagian dari permukaan laptop Terus gimana experience-nya kalau dipake buat nge-gambar? Ya intinya sama aja sih kayak yang udah gue bilang tadi Kurang responsif dan cukup terasa ada input lag ketika menarik garis pada canvas Tapi ada hal lain yang lebih menyebalkan yaitu ketika gue menggunakan aplikasi gambar Clip Studio Paint Aplikasi ini suka mental sendiri ke desktop Nah gue sendiri gak yakin ya penyebabnya apakah aplikasinya atau hardware-nya Atau malah mungkin kombinasi dari keduanya Yang pasti bahkan untuk zooming in dan out dengan menggunakan jari di aplikasi ini sering gak responsif Meski demikian adanya pengalaman menulis dengan menggunakan stylus di screen laptop ini cukup baik Tetap berasa ada lag-nya sih tapi masih oke lah jika dibandingkan pas lagi dipake buat nge-gambar Udah lah ya buat soal touchscreennya Lanjut ke bagian yang lain Buat kamera webcam resolusinya masih 720p Dengan hasil yang cukup baik pada kondisi ruangan yang lightingnya agak temaram hangat kayak di ruang kerja gue Sayangnya seperti kebanyakan laptop webcam ini belum disupport Windows Hello Buat unlock dan autentikasi keamanan Sementara ini adalah hasil recording microphone dari laptop ini Yang memiliki konfigurasi mic dua arah dan adanya fitur AI noise cancelling Temen-temen bisa menilai sendiri ya kualitas dari mic laptop ini Kalau dipake meeting, gaming, maupun merekam suara buat jadi voice note misalnya Lalu untuk kualitas speakernya sendiri cukup oke dengan bass yang lumayan panci Berikut adalah contoh suaranya Lanjut ke bagian keyboard Typing feelnya menurut gue lumayan enak meski gue kurang srek sama font yang digunakan Masih berasa gaming banget Layoutnya 65% dengan 4 tombol dedicated untuk mengatur audio dan mengakses Armory Crate Sebuah aplikasi untuk memonitor dan mengatur performance dari komputer-komputer ROG Keyboard ini juga tentunya dilengkapi dengan 3 stage backlight Dan fitur aura mode dengan 3 buah lighting effect yaitu breathing, strobing, dan juga static Sementara trackpadnya meskipun berukuran mini tetap enak-enak aja buat dielus-elus menurut gue Hei, akhirnya kelar juga bahas laptopnya Sekarang saatnya gue bahas hal yang paling penting Yaitu performa dari chip AMD Ryzen 7 6800HS Chip ini menggunakan proses fabrikasi 6nm Memiliki 8 core CPU dengan 16 threads Dan ditemani dengan GPU integrated Radeon 680M Saat ini katanya merupakan iGPU tercepat di dunia Foreksi kalau gue salah ya Besaran RAM yang digunakan adalah 16GB dengan SSD sebesar 512GB Sementara koneksi wireless yang didukung adalah Wi-Fi 6E Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya Apa sih maksud dari HS di belakang varian AMD Ryzen 7 6800? HS merupakan varian yang berada langsung di bawah varian H Yang merupakan varian high performance Tebakan gue mungkin HS disini artinya adalah high performance slim Yang diperuntukkan bagi laptop-laptop gaming tapi tipis dan irit daya Sehingga bisa pakai baterai yang kapasitasnya lebih kecil Baterainya sendiri mampu bertahan 9-10 jam dengan pemakaian normal Untuk bisa mencapai kapasitas 100% dari kondisi baterai 20% Dibutuhkan waktu sekitar 90 menit dengan menggunakan charger berkapasitas 100W Oke sekarang kita bahas bagian yang lebih seru yaitu performance test Sebagai catatan pada kondisi idle laptop ini beroperasi pada suhu sebesar 45 derajat celcius Dengan mode performance silent Semua pengetesan dilakukan dengan charger tercolok untuk mencapai performa yang terbaik Pengetesan yang pertama adalah bermain beberapa game pada laptop ini dengan mengaktifkan turbo mode Beberapa game yang gue tes adalah Apex Legends, Dota 2, Genshin Impact, dan Shadow of the Tomb Raider Di game Apex Legends, settingan grafis yang terbaca otomatis adalah high dengan resolusi bawaan laptop FPS yang berhasil dicapai adalah 50-60 fps dengan temperatur sebesar 89 derajat celcius Performa dari game ini cukup smooth meski suhu yang dicapai agak tinggi Game yang kedua adalah Dota 2 di mana settingan grafis yang terbaca otomatis adalah best looking Dengan resolusi bawaan laptop FPS yang dicapai di kisaran 90-100an fps dengan temperatur yang juga agak tinggi Yaitu 87 derajat celcius Biasanya di komputer yang lain suhunya itu berada di kisaran 70-an derajat celcius Game yang ketiga adalah Genshin Impact Yang membaca secara otomatis settingan grafis medium dengan resolusi natifnya laptop Performa game ini cukup smooth dengan 55-60 fps dengan temperatur setinggi 87 derajat celcius Dan akhirnya game yang terakhir adalah Shadow of the Tomb Raider Dengan settingan grafis high dan resolusi natif FPSnya hanya mencapai 35 fps dengan temperatur di 80-an derajat celcius Meski nggak tinggi-tinggi banget fpsnya tapi performa game pada laptop ini cukup terasa smooth Secara keseluruhan emang agak hangat laptop ini ketika dipakai buat nge-game dengan Turbo Mode Tapi masih termasuk normal sebenernya suhunya Cuma sedikit lebih panas aja dari laptop-laptop kebanyakan dengan chip di bawah AMD Ryzen 6000 series Lanjut ke performance test yang kedua yaitu Video Rendering Seperti biasa file footage yang gue gunakan adalah video beresolusi 4K 30 fps 8 bit Dengan durasi 5 menit 9 detik Software video editing yang gue gunakan adalah DaVinci Resolve versi yang gratisan Untuk merender file-file video ini dibutuhkan waktu 9 menit 21 detik Dan suhu yang dicapai adalah 89 derajat celcius Sebagai komparasi laptop HP Pavilion Aero 13 dengan chip AMD Ryzen 7 5800U yang udah pernah gue tes Membutuhkan waktu 11 menit 32 detik untuk merender footage yang sama Nah lagi-lagi gue menemukan chip Ryzen 7 6800HS ini performanya pada mode Turbo memang ngebut Tapi dengan suhu yang dicapai lebih tinggi dari kebanyakan laptop Yang berkisar di antara 60-70 derajat celcius ketika melakukan video rendering yang serupa beban file-nya Pekatasan performa yang terakhir adalah meng-convert RAW file 24MP sebanyak 81 files dari kamera Sony A73 Dan 31 files dari kamera Fuji X100F Dibutuhkan waktu 1 menit 32 detik untuk menyelesaikan pekerjaan ini Lumayan lebih kencang jika dibandingkan dengan chip AMD Ryzen 7 5800U yang membutuhkan waktu 2 menit 30 detik Kesimpulan dari performance test pada laptop ini adalah Eh ya, pemakaian Turbo Mode pada chip AMD Ryzen 7 6800HS bisa cukup membuat laptop ini agak panas Bisa mencapai 90 derajat celcius pada saat dipakai buat heavy gaming Tapi sebenernya suhu ini masih normal Secara ambang batas ketar-ketir dari suatu suhu komputer pada umumnya berada di 100 derajat celcius ke atas Cuma yang kadang jadi masalah adalah jika suhunya sudah mencapai 90 derajat Permukaan laptop ini menjadi terlalu panas untuk disentuh dengan tangan Terutama pada area permukaan sisi atas dari keyboard Meski tentunya kita bisa memilih untuk tidak mengaktifkan Turbo Mode pada laptop ini Melalui aplikasi ROG Armory Crate Selain Turbo Mode, juga terdapat mode Balance dan mode Silent Jadi setidaknya kondisi laptop yang kencang tapi panas ini tetap menjadi pilihan kita resikonya Lalu untuk kesimpulan secara umum terhadap laptop ini sebenarnya sesuai sama judul video ini ya Buat gue ini adalah laptop idaman untuk content creator seperti gue Performa dari AMD Ryzen 7 6800HS udah gak usah diraguin lagi Kencang buat dipake ngolah multimedia sampe ke gaming triple A titles Desainnya kalem, gak gaming-gaming banget dan form factornya tetap slim Harga jualnya pun gue rasa sesuai dengan performa yang diberikan Yaitu di Rp19.649.000 Harga yang masuk akal untuk sebuah laptop high performance dengan brand Asus ROG Dengan harga segini kita udah dapet spek layar 1080p di 120Hz Dan chip Ryzen 7 6800HS yang antara performa dan battery life-nya seimbang Terus untuk fitur touchscreen dan layar lipat 360 derajat menurut gue sih cuma nice to have aja Agak-agak sedikit gimmick sebenernya buat user yang gak suka ngegambar Tapi ya lumayan lah, paling gak ada fitur buat doodling sesekali ketika lagi butuh atau pengen Buat occasional drawer kayak gue Kalau buat kalangan professional drawer sih performa touchscreennya masih meh ya Kayak kebanyakan layar sentuh di laptop-laptop 2-in-1 windows pada umumnya Layar lipatnya pun gak banyak berguna di pengalaman pemakaian gue But still, this is a very good laptop for the money Recommended Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video ini sampai habis Follow semua social media gue biar akrab Subscribe buat yang belum Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye 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 Terima kasih.